Intro Menjadi perhatian apabila memuat naik video, mendakwa kedai air boba milik anaknya yaitu J.B.D. Sihir. Menerusi video itu, Vida meluakan rasa pelik apabila ada pelanggan mengadu tidak menemui kedai boba loba C.B. itu sedangkan ianya terletak berhampiran dengan kawasan jalan raya. Kata Vida lagi, ada pelanggan kecewa apabila sampai ke lokasi berkenaan mengatakan kedai ditutup sedangkan ia dibuka setiap hari. Jelasnya lagi, pada awalnya, dia enggang percaya kedai tersebut telah disihir, namun akhirnya percaya selepas berjumpa dengan seorang pengemal perubatan Islam. Menerusi video dikongsikan, Vida turut menunjukkan beberapa batang pokok pisang berdekatan dengan kedai dan individu yang menghantar sihir meletakkan barangan tersebut pada pokok berkenaan. Kata Vida lagi, dia sendiri ke lokasi kedai tersebut pada jam 3 pagi untuk membuang pokok pisang berkenaan. Dalam pada itu, Vida berkata, dia tahu siapa yang melakukan perbuatan kianat itu namun tidak mahu memperbesarkan hal itu. Inilah orang Melayu dengki. Nak tengok saya jatuh. Orang yang sebelum ini tiba-tiba ramai menjadi kosong. Bukan orang tak mahu datang, tapi mereka kecewa cari kedai tak jumpa katanya.